Hai nampung air hujan dan keperluan perimen besok menunggu ini kepenuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini mungkin saya akan sedikit eksperimen dengan air mungkin udah lihat video di awal saya nampung air hujan jadi untuk eksperimen saya kali ini saya akan mencoba eksperimen tentang konduktivitas listrik dengan air jadi apakah semua air yang ada di sini kelima jenis air ini bisa mengantarkan listrik dengan baik saya menyiapkan beberapa alatannya yang pertama adalah multimeter tetang amper sebuah lampu TL dan bajana dan buah MCB untuk pengaman nah ini untuk pengujian pertamanya saya akan coba menguji dengan air hujan terlebih dahulu untuk multimeter sendiri saya gunakan untuk mengukur berapa tegangan output yang keluar pada bagian lampu sudah terhubung terminalnya terhubung langsung ke multimeter oke sekarang saya akan coba masukkan air hujan ini MCB dalam kondisi off dengan tegangan masuk dengan listrik 20V sekarang saya akan coba masukkan air hujan terlebih dahulu air hujan saya akan tuangkan ke bajananya air hujan sampai menyentuh kabel yang ada di dalam bajana oke sekarang saya akan coba hidupkan kita cek dulu berapa tegangannya air hujan terlebih dahulu oke saya akan coba hidupkan ya ada sedikit kedipan kita akan coba hidupkan kita akan coba cek berapa tegangannya oke jadi untuk air hujan tegangan yang terukur adalah 46V atau 48V oke 45V 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 oke itu untuk air hujan nilai tahanan nilai tegangannya yang terukur 46,47 sekarang saya akan coba ganti dengan air tanah saya akan ganti dulu airnya oke, saya akan coba memasukkan air tanah ke bayana terlebih dahulu sekarang kita akan coba lihat apakah airnya lampu akan menyala lampunya menyala tapi berkedip-kedip lampu tes pen pun juga ikut menyala tapi masih ber tidak begitu kuat sekarang saya akan coba ukur beberapa tegangannya terukur itu tegangannya 58V dan stabil tidak naik turun kita akan coba matikan lagi MCB nya kita akan coba cek lagi tegangannya secara langsung saat MCB dinyalakan ya, langsung 58V oke itu untuk air tanah sekarang saya akan coba ganti dengan air PDAM ini adalah air saluran dari PDAM supply dari PDAM PT yang mengetahui untuk air PDAM ini bisa berasal dari air tanah, air laut maupun air sungai namun telah melalui proses water treatment terlebih dahulu agar dapat bisa dikonsumsi kita akan coba eksperimen dengan air PDAM ini seberapa besar kemampuannya untuk mengalirkan air arus listrik tegang listrik saya akan coba ukur nanti tapi saya buang dulu air tanahnya supaya tidak tercampur oke, terlihat bagian ujung kabel sudah menyentuh oke, sekarang sudah saya coba tes tidak ada tegangan sama sekali ini di dalam air oke untuk di inputnya kita dapat tegangan nah, tidak menyala kita akan coba hidupkan dan terlihat di tegangan di padang multitester berapa akan menunjukkan angkanya lampunya berkedip dan kemudian mati dengan tegangan 48V ini sama seperti air hujan yang tadi sebelumnya 48V oh, bentar ini ada kenaikan sekitar naik juga ya tapi tidak stabil hampir menyerupai air tanah sepertinya sekitar 54V 453V kita akan menurut tidak stabil sepertinya oke, untuk pengujian berikutnya adalah air minum kemasan ini bukan promosi ya promosi dari produk tertentu ini bukan N-Wars juga ini juga masih disegel masih baru jadi saya akan mencoba untuk menguji kemampuan sebuah air minum kemasan sebelum menganglirkan arus listrik jadi saya buang dulu airnya agar mineralnya saya buka langsung saya tuangkan pastikan MCB-nya dalam keadaan mati atau off oke sekarang kita akan lihat berapa volt tegangan yang bisa diukur oleh multimeter jika menggunakan air mineral kita akan lihat wah, lumayan tinggi juga pinggirnya mati tegangan yang mampu dilewatkannya adalah 68V pada bagian output lampu pada bagian lampu yang tinggi 68V ini nilai bati untuk konduktivitas air mineral lebih tinggi daripada ke ketiga air yang ini yaitu air tanah air hujan kemudian dan air PDAM kemudian kita akan coba untuk minuman isotonik hari sweat kemudian lagi saya tegaskan untuk promo juga untuk promo minum-minuman kita akan coba ini masih di dalam juga dengan kendaraan menyala dengan tegangan 68V untuk air mineral air mineral kemasan bukan air mineralnya masih disegel saya akan coba untuk melihat berapakah tegangan yang bisa dihasilkan jika sebagainya air minuman isotonik ini sebagai penghantar apakah dia penghantar yang baik kita akan lihat kita akan coba uji berapa tegangan yang muncul di multitester 176V lumayan tinggi berarti sesuai dengan pengganti cairan elektrolit karena listrik hanya bisa mengalir melalui elektrolit dan hasilnya tegangan yang terukur 177V sepertinya bisa jadi pengganti kabel air oke jadi untuk yang air mineral jadi sebenarnya kalau untuk air yang murni itu adalah air yang sebenarnya tidak dapat mengantarkan arus listrik ataupun kalaupun mengantarkan dia hanya bisa mengantarkan sedikit seperti air hujan ini adalah air murni kemudian kenapa air mineral ini bisa mengantarkan karena sudah terkandung mineral seperti zinc kalsium kospor di dalamnya yang sebenarnya baik untuk tubuh dan begitu juga dengan elektriswet maksudnya dia juga mengandung beberapa unsur-unsur mineral lainnya yang lebih banyak terkandung di dalamnya sekarang saya ingin eksperimen sedikit mengenai air hujan yang mana airnya hanya 48V saya akan coba bagaimana caranya air hujan ini bisa sama seperti pokariswet mampu mengalirkan harus dengan cukup baik kebetulan saya punya barang bubuk ajaib bubuk impor bubuk impor ini harganya lumayan cukup mahal karena barangnya impor saya akan coba gabungkan kedua bahan ini air hujan dan bubuk ajaib ini agar bisa air hujan mengalirkan listrik dengan baik akan kosongkan dulu bejananya untuk melakukan percobaan selanjutnya bejananya sudah saya kosongkan sekarang saya akan isikan air hujan bisa terlihat tegangan di multimeter masih 0 karena ini juga belum saya hidupkan air hujannya saya tuangkan ke bejana oke oke cek lagi tegangannya ada sumber coba hidupkan lagi cuma sampai 42 44 ini masih di bawah air PDAM tadi ya masih di bawah air PDAM 48 ini hanya 46 paling tinggi oke 42 47 PDAM saya akan campurkan bubuk ajaib ini ke dalam bejana bubuk ajaib ini bisa mengubah air yang dengan nilai konduktifitasnya tinggi saya akan coba campurkan bubuknya campurkan dalam kodan kondisi masih menyala dan saya aduk sampai larut dan tegangannya pun mendekati 220 volt lihat 214 volt dan bubuknya pun masih belum larut semuanya ya tegangannya 216 volt air hujan dicampur dengan bubuk ajaib ini jadi kalau yang mau coba eksperimen dengan bubuk ajaib ini silahkan dicari sendiri bubuknya ini barang impor bisa dicari sih kalau mau dicari eksperimen kali ini cukup sekian dulu terima kasih telah menonton channel jangan lepas subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian